Jangan lupa subscribe Bantium TV, oke? Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman apa kabar hari ini Tetap semangat dan sehat selalu Semoga pada hari ini selalu diberikan kemudahan Diberikan kelancaran serta diberikan risiko yang hal-hal Menimpa hamin ya Rp. Almin Baik teman-teman di hari Rabu ini tanggal 7 Februari 2024 Masih bisa hadir dan menginformasikan kembali Informasi tentang harga sayuran di Pasandopare Semoga tidak bosan-bosannya teman-teman Untuk selalu melihat informasi hari ini Walaupun tidak semuanya view saya ganti teman-teman ya Jadi sekitar 60-70% saya ganti Karena ya memang untuk sayuran ya apa ya Kalau timun ya tetap seperti ini Tomat juga seperti itu Artinya ketika masuk ya tetap saya video yang baru teman-teman Untuk kondisi seperti ini ya juga setiap hari ganti teman-teman ya Yang penting informasi tetap update Walaupun mungkin harga antara lapak yang satu dan pedagang yang lain juga tidak sama Ini juga dipengaruhi kualitas ataupun barangnya Seperti sawi saja seperti ini Ini di lapak satu yang lainnya bisa harganya ada yang Rp. 4.000 ada yang Rp. 5.000 ada yang Rp. 6.000 Jadi seperti itu Sama dengan sayuran yang lainnya Biasanya kalau pelanggan Biasanya harganya juga berbeda Kemudian untuk belinya sedikit dan banyak juga berbeda Jadi artinya untuk barang-barang ataupun harga-harga ini Bisa saja selisih kadang juga Rp. 1.000 kadang Rp. 1.500 kadang juga Rp. 500 Oke yang penting tetap update harga-harga sayuran dan cabai di pasendopari Baik teman-teman langsung saja kita awali hari ini seperti biasa untuk harga bawang merah Kemudian harga bawang putih yang hari ini masih cukup lumayan stabil Untuk bawang merah hari ini yang besar Hari ini ada yang Rp. 22.000 tapi super ya Yang super besar Rp. 22.000 Kemudian ada yang kecil ada yang Rp. 14.000 Dan ada yang basah Itu ada agak banyak ada yang Rp. 10.000 Harinya untuk harga bawang merah ini juga Dipengaruhi beberapa barang kualitas dan lain-lain Lanjut lagi untuk harga bawang putih Hari ini untuk kelonjongan Rp. 29.500 Kemudian untuk ajaran Rp. 31.000 sampai dengan Rp. 33.000 per kilonya Bawang bombay Ini ada yang Rp. 25.000 Kemudian ada yang Rp. 27.000 Jadi untuk ajaran saja untuk ambil untung itu juga tidak sama Untuk kemiri ini yang bulat ini ada yang Rp. 40.000 Sedangkan yang pecah Rp. 34.000 Ini juga ada yang Rp. 35.000 Untuk terong hari ini untuk ajaran Rp. 5.000 Kemudian untuk kelonjongan Ini ada yang Rp. 3.000 Rp. 35.000 Jadi untuk harga Masih tetap Bagaimana kualitas barangnya Untuk status harga memang Di pasan dok pare ini Ya ada kalau cabai itu bisa hampir merata Tapi untuk syron yang lainnya Seperti terong Timun Tapi ketika harga mahal Itu juga Biasanya Itu harganya juga hampir sama Oke Terong hijau Ataupun ungu Ini kalau ajaran hari ini masih Rp. 5.000 Per kilonya Jadi hijau ataupun ungu Kemudian terong belati Atau terong lanap Ini Rp. 3.000 Rp. 4.000 Per kilonya Ini juga agak turun Sebenarnya kemarin Terong juga pernah turun Teman ya Tapi naik lagi Walaupun tidak terlalu signifikan Naik Rp. 1.000 Kadang bisa turun lagi Rp. 1.000 Artinya untuk harga-harga di pasan dok pare Hari ini timun teman ya Timun luar biasa hari ini Timun hari ini baby Ini Rp. 7.000 Sampai dengan Rp. 7.500 Bahkan di pagi hari Untuk keronjongan hari ini Rp. 7.000 Ajaran Rp. 7.500 Sampai dengan Rp. 8.000 Per kilonya Ya mungkin di bulan rocap ini Harga timun luar biasa Dua hari ini Bahkan sudah tembus di harga Rp. 7.000 Untuk keronjongan Untuk acaraan ya lebih Rp. 7.500 Sampai dengan Rp. 8.000 Oke Untuk kerai masih di kisaran Rp. 3.500 Dan untuk beberapa sayuran hari ini Untuk pare dan gambas juga Mulai ada peningkatan harga Tomat hari ini luar biasa Ini ada yang Rp. 19.000 hari ini Ada yang Rp. 19.000 Kemudian sore turun menjadi Rp. 18.000 Ini untuk harga eceran Kalau pedian atau pokokan itu sudah berbeda lagi Bisa selisih Rp. 1.000 sampai dengan Rp. 2.000 per kilonya Oke Kita lanjut lagi teman-teman Jadi tomat masih luar biasa Ini mungkin untuk pasokan juga masih sedikit ya Jadi Kebutuhannya tinggi Pasokannya sedikit Oke Untuk harga sendir atau bembang sayur Harganya Rp. 12.000 Rp. 12.500 Ada yang Rp. 13.000 Untuk gondes ataupun lapu siam Ini Rp. 2.500 Untuk keresekan Untuk eceran Rp. 3.000 Ini harganya juga Tidak sama Untuk jeruk lemon Ini per kilo Ini harganya Rp. 8.000 untuk buncis Juga sama Rp. 8.000 per kilonya Untuk buncis Oke lanjut lagi Setelah harga buncis teman-teman ya Untuk harga pareh Juga dikisirkan Rp. 3.500 Sama dengan Rp. 4.000 Sama dengan gambas juga Rp. 4.000 hari ini Jadi gambas juga mulai ada pernaikan Hari ini untuk kacang panjang juga Menerjit teman-teman ya Kemudian untuk jeruk nipis Rp. 7.000 per kilonya Ini untuk harga eceran Kalau grosiran atau keronjongan Rp. 5.000 Kemudian untuk daun jeruk Ini Rp. 17.000 per kilonya Ini juga mengalami banyak penurunan Untuk singkong atau ubi jalar Ini Rp. 4.800 untuk eceran Rp. 5.500 Masih cukup lumayan untuk ubi jalar Kacang panjang Rp. 11.000 per kilonya Oke betul masih cukup lumayan banyak Untuk harga Ini masih dikisiran Rp. 70.000 ya Satu ikan isinya Rp. 100 Ada juga yang Harganya tidak sama ya Ada Rp. 70.000-Rp. 80.000 Kalau bagus masih Rp. 100.000 juga Masih kuat teman ya Tapi ya super sekali Hari ini peti masih cukup banyak Duryan agak cukup berkurang hari ini Ini juga banyak sekali Terong juga mulai banyak Sebelah waktu yang lalu Harganya sempat di harga Rp. 5.000 sampai dengan Rp. 6.000 Ini sudah juga turun Jago manis kemarin murah Hari ini juga agak naik lagi teman ya Kemarin itu sempat di harga Rp. 1.500 Juga ada sore hari Hari ini Naik lagi menjadi Rp. 2.700 Jadi Untuk barangnya Harga juga berbeda Pengaruh sekali Terhadap kualitas dan lain-lain Mungkin juga bisa hari ini Turunnya harga jagung Ya karena Kuluhan rejab ini teman-teman ya Ini harganya Langsung turun terasis Oke Untuk sayuran hijau hari ini Untuk kangkung Bayam Sawi Serta kenigir Ini yang lumayan hari ini Sawi hijau Tapi sawi putih Murah hari ini teman ya Untuk sawi putih Murah Untuk kangkung Hari ini ada yang 1.500 Ada yang 1.700 1.800 Sampai dengan Rp. 2.000 Kemudian untuk harga sawi Hari ini ada yang 5.000 Ada yang Rp. 6.000 Hari ini Kandigir juga Rp. 2.000 Kemudian untuk bayam Juga Rp. 2.500 Per kilo Kemudian untuk kacang panjang Hari ini Rp. 6.000 Yang super gear Ada yang Rp. 5.000 Jadi rata-rata Rp. 5.000 Sampai dengan Rp. 6.000 Untuk kenang hari ini Yang super Masih di kisar Rp. 15.000 Sampai dengan Rp. 16.000 Di Rajab ini Bahasanya kenang rame ini Juga biasa saja Untuk jago manis Hari ini Ada yang Rp. 2.000 Ada yang Rp. 2.700 Ini di beberapa Yang dapat Ada yang murah Ada yang mahal Artinya masih di bawah Rp. 3.000 Oke teman ya Jadi Setelah kemarin Full jagung Hari ini Agak naik lagi Merangkak naik sedikit Sedangkan untuk harga bungkul Hari ini Geronjongan Rp. 4.500 Sudah bagus Untuk ajaran Rp. 7.000 Tapi agak Kendu Jadi Bobokan ada yang Rp. 4.500 Sedangkan untuk harga Labu air atau pelunceng Ini Rp. 3.500 Sama dengan Rp. 4.000 Per kilonya Lanjut lagi Untuk harga Brokuli Ini Rp. 20.000 Warga brokuli Kemudian untuk wortel Masih Rp. 10.000 Wartel ST Rp. 6.000 Kemudian Untuk harga Wortel manis Masih dikisaran Rp. 12.000 Yang keturunan Rp. 13.000 Ini memang Beberapa minggu ini Untuk harga wortel Harganya naik ya Naiknya cukup lumayan Dikarenakan mungkin Barangnya telat Informasinya Baik sekali Yang ambil wortel Dari batu Teman ya Bahkan wilayah Jawa Tengah Untuk Capri Masih dikisaran Rp. 20.000 Jadi untuk Capri Kemudian untuk harga Perin hari ini Naik ya Campur Rp. 12.000 Untuk perinnya Saja Rp. 10.000 Hari ini Untuk seledri dikisaran Rp. 20.000 Per kilonya Jadi daun bawang Hari ini Kembali Mengalami kenaikan Yang cukup lumayan Oke ya Kita lanjut lagi Untuk harga Andewi Atau selada Hari ini Masih cukup murah Rp. 10.000 Sampai dengan Rp. 12.000 Pakcoy Rp. 4.000 Rp. 5.000 Saya putih Hari ini Untuk eceran Ada yang Rp. 2.500 Ada yang Rp. 3.000 Untuk keronjongan Atau keresekan Rp. 2.000 Untuk keronjongan Rp. 1.500 Sampai dengan Rp. 1.800 Jadi masih Cukup murah Teman-teman Untuk kubis Juga keresekan Saya kemarin Dapat juga Rp. 2.500 Untuk keronjongan Rp. 2.000 Bahkan yang kecil-kecil Di bawah Rp. 2.000 Rp. 2.000 Teman-teman Langsung saja Untuk harga Kunci Rp. 7.000 Untuk kencur Rp. 26 Ada yang Rp. 25 Ada yang Rp. 28 Rp. 10.000 Kemudian Untuk harga Jai Ini ada yang Rp. 28 Ada yang Rp. 20.000 Yang kecil-kecil Jadi Semakin kecil Semakin murah Tapi Kualitasnya Juga Biasa Oke Kita lanjut lagi Untuk harga Pon-pon Kunit Kunir Ini ada yang Rp. 9.000 Rp. 6.000 Untuk lengkuas Rp. 6.000 Untuk Dau ini Ada yang Rp. 50 Ada yang Rp. 55 Kemudian Untuk ikan Asin Rp. 24 Balur Untuk klodok Ada yang Rp. 23 Ada yang Rp. 22 Serta Rp. 20.000 Untuk teri Rp. 70 Rp. 80.000 Kemudian Untuk harga Telur ayam Hari ini Rp. 24.500 Jadi Rp. 24.500 Untuk harga Telur ayam Jadi Lumayan ya Untuk telur ayam Mulai Ada Kenaikan Harga Oke Setelah ini Kita Informasikan Untuk harga Cabai-cabean Di Pasar Induk Pare Jadi Harga Cabai Rawit Merah Ini Hari ini Juga Sedikit Mengalami Kenaikan Harga Sebenarnya Juga Hampir Sama Dengan Kemarin Tapi Keliatannya Untuk Stok Hari ini Di Pasar Induk Pare Cukup Berkurang Untuk Pasar Hari ini Sebenarnya Tidak Terlalu Rame Ini Mungkin Kemarin Ya Banyak Sekali Yang Belanja Hari Hari ini Bisa Juga Tidak Turun Lagi Ini Cabai Rawit Merah Keriting Dan Cabai Ya Mungkin Sekali Kiriman Hari Ini Datanya Harga Juga Mulai Cukup Lumayan Stabil Ya Sambil Melihat Telapak Dan Jual Beli Di Pasar Induk Hari Hari Ini Sampai Jual Alat Masih Di Kisaran 23 Oke Masih Banyak Sekali Yang Berlang Ataupun Muat Barang Ya Masih Kita Awali Hari Ini Untuk Cabai Asmoro Yang Biasa Hari Ini 233 Yang Bagus 35.000 Untuk Jenis Bagus 34.000 Untuk Ori 36.000 Hari Ini Jadi Untuk Ori 36 Untuk Cabai Lalaf Ini Rata Rata 23.000 Rupiah Per Kilo Teman Cabai Lalaf Atau Cabai Putih Atau Ri Putih Teman Ya Alhamdulillah Cukup Stabil Hari Ini Masih Di Atas 30.000 Rupiah Harganya 34 35 36 Rupiah Sedangkan Untuk Cabai Merah Besar Hari Ini Masih Luar Biasa Gede Kalau Lalaf Dan Cabai Merah Hari Sudah Dari 30 Cabai Merah Besar Hari Ini Ada Yang 65 Ada Yang 66 Ada Yang 63 Ada Yang 55 Kemudian Untuk Cabai Keriting 47.000 Rupiah Jadi 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 Untuk CMP Variates Juga Cukup Lumayan Banyak Jadi Untuk Harga Ini Ada Yang 56 Kemudian Ada Yang 63 Ada Yang 66 Rupiah Yang Super Untuk Juaranya Masih Gotoh Di Pasar Dupare Yang Super Saja Harganya Masih Cukup Lumayan Mantap Oke Teman Alhamdulillah Hari ini Untuk Cabai Merah Besar Masih Cukup Stabil Kemudian Untuk Cabai Kering Hari Ini Masih Di Kisaran 63 Sama Dengan 73 Rupiah Per Kilonya Kemudian Untuk Cabai Hijau Besar Hari Ini Per Kilo Ini Harganya Ada Yang 35 Rupiah Jadi Cabai Hijau Besar Menurut Jabrak 35 Rupiah Kalau Jog Keriting Kurang Tahun Jog Keriting Lama Jarang Jumpa Artinya Kadang Kadang Juga Ada Tapi Tidak Terlalu Banyak Lebih Banyak Lupa Kalau Cabai Keriting Karena Jarang Beli Kalau Yang Beli Itu Cabai Hijau Besar Cabai Merah Besar Dan Cabai Rawit Merah Teman Dan CMK Juga Jarang Jarang Saya Belinya Oke Alhamdulillah Terima 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 Hari Ini Jangan Lupa Videonya Tekan Tanpa Jempol Tentang Like Supaya Saya Tetap Semangat Lagi Untuk Berikan Informasi Tengah Harga Sayang Sairan Dan Cabai Silahkan Tanya Di Kolom Komentar Di Bawah Besok Kita Sambung Lagi Mohon Maaf Bila Ada Salah Kata Yang Saya Sampaikan Saya Kiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Para Patan Indonesia Semakin Maju Suga Sedan Jaya Amin Dia Dapat Almi Sampai 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 Sampai